Kapan Indonesia Anti Korupsi? Kasus korupsi hilang Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel Sistem pertahanan Indonesia terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan Bahkan Bren, sejumlah negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Seperti Jepang dan Korea Mengagumi kehebatan prajurit Indonesia Seperti Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Darat Dan Komando Pasukan Kata atau Kopaska dari TNI Angkatan Laut Serta Intelijen Indonesia Sangat-sangat dikagumi karena mempunyai ciri khas khusus Yang membuat mereka-mereka tidak bisa menirukan kehebatan prajurit-prajurit Indonesia Usut punya usut Hal itu disampaikan pengamat militer dan intelijen Ibu Nuneng saat menjadi pembicara di Youtube Channel Yang merupakan akun resmi mantan anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Dalam rangka menyambut Hari Kartini 2021 pada Sabtu 20 Maret malam Yakni kemarin malam Bren Nuneng mengatakan bahwa kita bangga loh Indonesia banyak sekali kesannya Kayak Kopassus berkali-kali menjuarai menembak Mengalahkan bule-bule itu dengan senjata Buatan pindad alias buatan dalam negeri Bayangkan Jadi orang bule bertanya Hebat banget ya Kopassus Bisa seperti itu tuturnya Jadi seperti itu Brenna Bagaimana menurutmu terkait kehebatan Kopassus Kopaska dan badan intelijen negara Yang dikagumi negara-negara Eropa Jepang dan Korea Silahkan adu baju di kolom komentar Nuneng juga mengatakan Bren Bukahan hanya itu Kekaguman mereka terhadap pasukan elit TNI Juga ditunjukkan kepada Kopaska Mantan anggota Komisi 1 DPR ini menuturkan Bagaimana temannya yang merupakan anggota militer Dari sebuah negara Mengakui kehebatan prajurit TNI Juga Kopaska TNI Akatan Laut Punya kekuatan nafas Lebih dari bule-bule itu Mereka bisa tahan di bawah air lama Gak tahu gimana Sampai teman saya militer dari negara lain Bilang orang Indonesia itu adalah orang-orang sakti Kalau Perang Krillia Kopassus itu jagonya Jangan harap bisa menang Jadi seperti itulah pernyataan Teman militer dari Ibu Nuneng ini Jadi orang Indonesia ini katanya orang sakti Seperti Mimin ini sakti Bisa terbang bercanda Nah usut punya usit Nuneng menyebut Saat ini ada banyak kemajuan dalam pembangunan sistem pertahanan Indonesia Salah satunya Badan Intelijen Negara alias BIN Menurut Nuneng BIN mengalami lonjakan kualitas yang sangat bagus sekali Dan diakui oleh Komisi 1 DPR Setin di Indonesia saat ini sudah maju sekali Sejak Kepala BIN Bapak Jenderal Profesor Budi Gunawan Yang mengedepankan pendidikan bagi insan-insan intelijen Sehingga World Class alias Kelas Dunia Mereka belajar 4 bahasa BIN itu punya lab bahasa Juga bela diri tarung derajat Karate, judo, dan lain sebagainya Nah jadi pokoknya orang Indonesia itu sakti-sakti Seperti Mimin ini loh Pokoknya sakti bercanda Nah begitu juga dengan Universitas Pertahanan atau UNHAN Rektor UNHAN Laksdia TNI Amarullah Oktavian Merupakan pendekar dari perguruan pencak silat Merpati Putih Beliau mengedepankan bela diri Merpati Putih Dan tarung derajat yang harus dimiliki Mahasiswa-mahasiswa Universitas Pertahanan Itu kearifan lokal Ucap dari Ibu Nuneng Nah bagaimana menurutmu terkait orang Indonesia disebut sakti-sakti oleh Bule Bren? Silahkan adubajo di kolom komentar Nah usut punya usut Bren Sederetan prestasi Kopassus Di antaranya yakni Yang pertama ada pembebasan di Wulia Indonesia dikejutkan dengan aksi Pembajakan 5 orang teroris Yang menanamakan diri sebagai komando jihad Kelompok yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain ini Membajak pesawat Garuda Indonesia Rute Palembang Medan Dipaksa terbang menuju Kolombo Namun bahan bakar yang tidak cukup Membuat pesawat ini berada di Thailand Setelah 4 hari berlangsung Pasukan komando atau Kopassus Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infantri Sitong Panjaitan Menggelar sebuah kilat pada 31 Maret tahun 1981 Seluruh pasukan langsung menyerbu dan ke dalam Menembaki sejumlah teroris Tidak ada satupun Sandra yang terluka Ataupun tewas dalam operasi pembebasan ini Alhasil operasi komando ini mendapat pujian dunia Jadi usutnya usut Dikala itu pesawat Garuda Indonesia Disandra teroris dan disuruh mendara di Thailand Akhirnya Kopassus beraksi Nah akhirnya semua selamat Tidak ada yang dewas Dan yang kedua yang menjadi sorotan Yakni pembebasan Sandra di Mapenduma Nah upaya pembebasan Sandra dipimpin Danjen Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subianto Setelah mendapatkan persetujuan dari pusat dan negara-negara Yang ikut dalam negosiasi Pasukan elit TNI ini langsung bergerak untuk membebaskan meresa Sebelum operasi pembebasan dimulai Usut punya usut Prabowo membeberkan hasil statistik Yang diungkap oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI Lembaga ini menilai upaya pembebasan Sandra Dengan operasi bersenjata 50% akan gagal Alhasil TNI mengupayakan pendekatan persiwasi Namun upaya ini berkali-kali dimentang dan diingkari oleh OPM Tapi akhirnya operasi ini berhasil Masih banyak lagi kehebatan Kopassus Yakni operasi melawan SAS Inggris Nah ini kalau bicara SAS Inggris Pasti ada negara serumpul Jadi bercanda Pokoknya operasi melawan SAS Berbeda dengan ketiga operasi sebelumnya Operasi yang dilakukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD Sekarang Kopassus di belantara Kalimantan Tak pernah diungkap kepada publik Konfrontasi dengan Malaysia Membuat Presiden Soekarno Memerintahkan Panglima TNI Menggelar operasi Dwi Kora Dan menggagalkan pembentukan negara Malaysia Jadi usut punya usut Kalimantan dulu mau dicabok Malaysia Tapi dengan adanya operasi Dwi Kora Yang melibatkan RPKAD Malaysia gagal Menjadikan Burniu Menjadi negaranya Jadi seperti itu Itu bicara sejarah Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depannya Nah Ngomong masalah kehebatan Kopassus Masih banyak lagi brand Terkait ada pembebasan perompak Ataupun melawan perompak Dan lain sebagainya Nah sekarang melanjut ke Bin Brand Masih soal badan intelijen Indonesia juga memiliki Yang semacam ini Namanya adalah Badan Intelijen Negara Sama seperti FBI Dan yang lainnya Bin ini juga punya kualitas Yang sangat luar biasa Mereka sangat cerdas Sehingga bisa menyelesaikan Apapun Serta memiliki kemampuan militer Yang setara dengan Pasukan khusus Jadi meskipun Bin Merupakan lembaga Non-Kementrian di Indonesia Tetapi lembaga ini Bekerja sama dengan Para pasukan elit Tentunya hal ini Tidak boleh dianggap remeh Pada masa kemerdekaan Badan Intelijen Negara Sudah bekerja sama Dengan para tentara peta Dan bersatu padu Menyelesaikan Misi-misi tertentu Nah brand itu tadi Pembahasan admin Seputar Kagumi kehebatan Kopassus dan Kopaska Militer asing Sebut Prajurit TNI Yaitu Orang-orang Sakti Bagaimana menurutmu Terkait hal ini Silahkan Aduh Bajo Di kolom komentar Nah brand oke Sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video Menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next Stand by sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!